disini Wiro yang harus di band disitu karena memang salah satu momok dari setiap match ya yang megang Wiro yang menang disitu oh iya bener-bener 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 ini hero asli Indonesia ya karena emang ini hero asli Indonesia yang kita buat untuk challenger semua juga pastinya gak main-main dan memang di Taiwan pun udah di respect banget ini hero-hero bener-bener sempat dipakai dan itu bener-bener OP banget dan mereka sampai bilang kayak wah nih Hoyo hero bagus gitu dan kalau kita perhatikan juga Fit disini tiga kali ya bahkan tiga kali gerak selalu di band selalu di band itu apa penyebabnya sebenarnya Fit dari DG memang ada pemain gerak memang cukup bagus atau memang dari di remola sendiri kayak nggak suka udah mau sama yang kita nggak usah ngelawan Greg lagi kadang memang karena kalau misalnya dia Greg dia ngeband Greg di perspek itu seperti sebenarnya kayak open open band tapi kayak nggak open band maksa untuk yang selesai sisi kanan untuk ngeband power picknya itu kalau pertama kali tapi ini udah sampai tiga kali berarti memang ada sesuatu ya disitu dari yang bener-bener cukup bagus ya bener-bener kayak dia main iknisnya udah setara level-level cowok dan juga kita bisa melihat omen lagi di game kali ini kita bisa melihat omen lagi di game kali ini tapi sampai sekarang iknis belum di band ya itu juga di band jangan-jangan nggak di band beneran iknisnya kalau iknis nggak di band untungin banget buat tim sesih ya dan juga tuh salah satu-satu mau main iknis yang memang bener-bener cukup bagus ya bener-bener kayak dia main iknisnya udah setara level-level cowok lah karena dia juga sempat udah di berada di top 100 ya wow ke salah satu cewek yang udah pernah masuk ke top 100 jadi bener-bener harus diperhitungkan apa yang bakal di band dari baby lady sendiri karena di sini juga masih banyak di situ masih ada marja juga nanti dan masih ada malok dan ini banyak pilihan yang untuk dilema ya anehnya kriknak berarti nggak pernah ada yang pakai ya kriknak belum ada yang lepas terus tapi nggak berarti pakai belum sebenarnya udah ada enam hero yang di band tapi tetep aja power pick masih banyak banget yang bisa dipakai dan oh ini sudah lihat perpiknya apa langsung karena dilepas gitu aja maloknya salah satu hero dari LW yang bisa kita bilang seperti burunya itu adalah si James tadi itu ya ya James yang belajar maloknya ngajarin ini James James itu soal guna malok banget ini udah malok-malok kan udah paling ngerti dia terus udah ada first pick dari 6 ladies yaitu malok tinggal ada dua pick lagi dari DG lagi dan disini DG bisa nge-pick lindis kalau memang si Aca lebih prefer dan lebih nyaman di lindis karena emang tadi waktu violet dia coba di lock terus sama musuhnya dan kalau misalnya dia coba nge-pick lindis atau nge-pick violet oke langsung lindis yang di-pick disitu dan memang karena dari DG meongnya sendiri udah gak dapat komen ya ya jadi kita bisa lihat tapi gue seneng banget ketika Marja di-pick ini ada malok tapi dia nge-pick marja itu good banget jadi dia nggak ngelawan fisik lawan fisik karena memang dari susah banget untuk melawan malok kalau misalnya hero ini hero mele oke sebenernya ya dan ini dua hero dari ses-ladies belum direkukan wuhh langsung ada hero lock disitu nah apakah DG akan membalas mungkin dengan hero scaling oh dan linkonya tetep ya tetep dengan tank ya jadi hero idola ini ya kan karena emang idola kita semua dan sekarang juga lagi bagus banget dipakai betul karena memang dari pasifnya itu dirubah ya jadi lebih tambahnya itu lebih banyak dalam waktu yang disingkat gitu musketnya juga tambah dan gue yakin juga challenges juga udah punya semua hero eh semua semua challenge juga udah punya hero 10 jadi patut banget dicoba hero 10 ini dalam ranker match kalian di sini udah ada pick airy dan ada pick tail disitu dan kemungkinan besar mungkin Diana akan mempertimbangkan kalau misalnya dia pakai gajah gitu itu untuk melepasin dari ada dua OT CC disitu ada analog dengan shopnya dan ada dragon spirit dari airy kemungkinan besar gajah menjadi good choice karena emang nanti item support itu bakal essence of the wind yang bakal dipakai untuk melindungi seorang Liliana tapi let's see keputusan dari tim DG ya apa yang bakal diambil dan disini juga masih ada terbuka untuk meet nya dan masih ada DS yang masih terbuka untuk dari si fairtrade disini dan disini juga cok kan kenapa jadi fitur yang baik juga karena emang disini ada 10 dari sisi 6 ladies betul yang kita tau sendiri lah ya sisi dari 10 itu emang banyak dari skill pertama pengen charge skill kedua di combo yang mengagum QD dan bisa ngeknock up itu bikin ee... apa ya... hero squishy yang ada disitu jadi gak bisa berkutik dan gampang jadi makanan tapi yang disini akhirnya di pick dari tim DG adalah Mina dan Natalia ini salah satu combo yang cukup... karena Dark Dominion dengan Later Race nya itu kalo di kombinasi Demi nya sakit banget benar-benar sakit dan pastinya juga kenapa juga pick Mina mungkin dari DG Ladies tuh yakin karena gak bakal lagi di pick Coknar iya karena udah daten ga betul banget dan kita harus... tapi harus waspada dimana beberapa hero dari size ini cukup... cukup hero yang bisa masuk dan yang kayak tadi gue bilang bisa nabrak Natalia nya waktu di game pertama Natalia dari size 12 ini susah banget untuk nyari posisi karena banyak banget hero yang masuk ke dia iya dan tapi kita bisa... kita mungkin bisa liat nanti gimana DG mengeksekusi meta yang mereka lakukan latihan mungkin dan disini ada Slim dan Fiksi ya mungkin kasih hero comfort nya dari Julia sendiri tadi ini saya tinggal satu hero DS ya iya gue rasa kalo DG ngambil Scoot lagi gak ada salahnya sih kalo di ambil lagi sama DG Scoot lagi kalo dia mau ngambil Scoot ya karena kalo buat thank you udah cukup lah Marja sama Mina mereka butuh seorang instant killer ya buat... Scoot lawan Airi masih kuat lah istilahnya bahkan mungkin bisa unggul Scoot nya dan Slim sama Fiksi mungkin bisa dihajar habis-habisan bener, bener banget gak ada salahnya sih buat ngepick Scoot lagi coba kita lihat kita lihat aja ya kita coba lihat posisi dan DG disini sebenernya punya pilihan Seniel gitu kalo menurut gue karena memang dari tim saya sini pengen ngajak banget perang dimana 4 hero nya itu adalah hero early semua kecuali Slims atau dia bisa punya kemungkinan untuk ngepick hero-hero lewat game karena begitu Slims nya scaling dan si DS lane nya dari DG Lady juga scaling itu membuat jadi tim dari DG Lady disini bisa ngimbangin pemenang dari Slims tapi disini kita udah ada shadow flick dari Superman oh ya Wonder Woman akhirnya pasangannya Wonder Woman disitu ya langsung diganti oleh Wonder Woman dan ini gimana ke winning condition dari kedua ini? dari SS Ladies sendiri mereka pengen banget SS Ladies dan juga DG eSports DG sama lagi kan DG ladies, DG eSports dulu loh yaudah kita langsung aja ke pertandingan antara DG ladies dan juga SS Ladies apakah disini jadi pertukaran Dov lagi atau saling invasi dan kayaknya SS enakan kayak gini dilihat gue ngeliat kesitu langsung ini enak banget tapi emang gak keliatan sih namanya oke dan juga ini kalo kita lihat ya ada 2 talent heal yang digunakan oleh tim SS dan ini sepertinya gak ada pertukaran mba Off gak ada saling invasi terus abis itu dari Pixie sendiri berusaha untuk mengambil Mike Gollum yang ada di junglenya sendiri terus juga dari Lindis juga santai-santai jadi dalam junglenya gak ada yang ganggu gak ada yang mencoba untuk Observer nya tuh masing-masing Observer gak ada yang mencoba untuk mengganggu jungle lawan juga dan ini dibantu juga oleh Liana sebagai Nina kalo dari line up nya sendiri ada Marja yang bakal ketemu oleh Malok dan GG Meong yang harus melawan Lila dengan Wonder Woman dan GG Meong sebagai Airi artinya disini Lila bisa pengen kendali kalo kayak gini lebih ngunggul lah gitu lagi dari bangun dari yang uh hampir aja kalo ketarik justru Lila yang bahaya itu tadi udah masuk area tower iya beneran darah Airi juga belum setengah kan betul oke dan ini masih berputar atau berrotasi lagi dimana ada Julia sebagai Pixie dan juga Pixie kali ini memakai Slims kalo kita liat di map juga kayaknya Marja nya juga sedang mengambil Cruise Eagle untuk membuka Vision pastinya terus ada Link wah hati hati di atas ada GG Meong hampir saya terkena First Blood hampir saya terkena First Blood masih bisa restore HP teman-teman yang datang langsung membantu Pixie nya kita berusaha untuk mencoba membuka dengan Flying Fear tapi Link Kotler kena Lunar Champion dari Lindis Street Sentinels sekarang langsung saja diambil oleh tim DG Ladies aman banget ya acara mainnya set banget dia muter ke belakang jalan ngasih buat Lila makan lagi mereka dia sadar banget kalo misalkan Lila ini unggul lawan Airi jadi bisa tanpa bantuan mereka Lila bisa bertahan sendirian di atas gitu jadi mereka mungkin bisa fokus untuk kebawa lagi sekarang untuk seorang Malok walaupun seorang akhirnya tipis gitu kan dan kalo misalnya kita lihat juga dari creep nya sendiri Malok nya juga memiliki keunggulan ya untuk tapuk-tapukan creep bener tapuk-tapukan creep melawan Marja meskipun Marja disini juga mempunyai Dark Pearls nih kayak gini Dark Pearls skill satunya cukup area juga dan berhasil mereset Epistle Dragon oh 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 dan juga ada Liko dari situ, sempat memakan Excalibur juga, favorinya ada Harus mundur lagi ke belakang LW disitu tinggal seperempat darahnya, tapi memang Pixy nya disini harus mati, dan dari DG hanya Liana yang mati hanya Liana yang mati, gak ada salahnya kan kalau OBS matikan, justru ini seorang jungler yang tewas dan itu tentunya kerugian yang besar banget buat tim SES ya tadi Slim C yang terbunuh seorang junglernya, seorang damage dealernya, ini berarti kerugian ke arah tim SES Ladis dan sekarang DG juga unggul ya, unggul seribu, seribu dua ratus, karena memang juga tadi dapet skill nya Pixy terus abis itu dapet juga Angel Dragon dan Sentinel dapet lagi Spirit juga mereka udah dapet dua kali mereka kayak aktif banget ya ya objektif banget mereka aktif ke True Seagull, aktif ke Spirit Sentinel dan Epsile Dragon juga mereka coba-coba untuk kalau misalnya kosong, kalau misalnya mereka ada kesempatan langsung aja hajar Epsile Dragon dari sini terus-terusan ya, duel di atas terus-terus terus-terus terlalu banyak ini ada Malok yang berusaha untuk menunggu-nunggu Marja keluar dari kandangnya dimana Julia harus berhati-hati di atas terus-terus di atas terus-terus di atas terus-terus akhirnya udah habis, udah gak ada lagi gak bisa nge-dive terlalu jauh lagi sekarang Lila dikejar-kejar sama-sama trip ya fan dari Lindo berusaha untuk coba nge-zoning dan di sini Febreda harus muntur lagi balik lagi ke lane asalnya hampir terjadi war dari tadi memang kayak hampir-hampir hampir, tapi karena memang game satu, game dua, game tiga cukup hati-hati gitu di dua game sesh Julia sesh Jules kenapa jadi Jules tuh ya? biar lebih singkat seperti Jules Jules di bawah Cleve dari Malok Breda juga dengan tarfonnya terslow langsung Sol Devorer tapi ini episode Dragon telah diambil dan sesh yang tadinya juga pengen coba ngacak-ngacak agak telat Diana di sini juga masih bisa selamat karena tadi ga sempat terkena sisi dari Lindo sejauh ini sesh kayak ngikutin permainan DG DG sejauh ini berhasil mereka bisa kontrol permainan oke ini ada didorong langsung sama Lindo langsung di follow boleh Jules dengan mau follownya tapi little less dari Voltape harus mukul mundur deh sesh ladies dia ga enaknya lo Natalie dia enaknya kayak gitu lo Natalie dan Natalie tuh emang kalo misalnya dengan combo-combonya apalagi sekarang disini dia juga miliki Mina ya jadi itu cukup buat puting sesh ladies oh 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 eh miss lagi di atas sepertinya kayaknya bakal ada sesuatu juga ini juga bakal hancur teman-teman oh 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 Artinya ngikutin alur permainan dari DG, DG ke kanan dia ke kanan, DG ke kiri dia ke kiri, ini kalau terus-terusan kayak gini bisa kesulitan nantinya Seth. Kalau gue liat juga dia dari DG Lady sendiri itu lebih mengaruh kulitnya GG Meong, jadi kayak mencoba untuk nge-push airnya dan akhirnya juga berhasil dan mendapatkan tawar juga di top lane. Abisal mau respon lagi ya? Sekarang dari tim Seth berusaha untuk kembalikan keadaan mencoba untuk nge-push ke top lane, tapi gagal, tapi Julia disini masih melawan Mila, Moonfall yang sudah dikeluarkan. Dan dikejar terus! Amal Aca! Gitu ya! Iya, 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 dan! Jau! Ah! Akhirnya Roots tewas! Sempat terkena knock-up dari Crixie, tapi tetap masih dikejar ya, karena ada Lunar Champion juga dari Lindisnya. Bener. Dan dikejar lagi, dikejar lagi Kak! Oh nggak! Oh dikejar lagi, dikejar lagi! Oh nggak jadi... Nggak berani kayaknya, nggak berani. Nggak berani kayaknya, Acahnya nggak berani untuk ngejar. Eh, dikejar, 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 dikejar! Nggak jadi, lapil banget ah! Lapil banget ini caster ya! Dan DG Lady sebenarnya bakal nge-push tower di bot lane, ada GG Meong dengan ikirnya. Dan langsung saja ada penerbangan, tapi Crixie dikeluarkan Dragon Spirit juga ada. Dan ada Linko disitu bersama tuh GG Meong. Aduh, 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 aduh! Mood! Lila, Lila disitu berusaha ngedar, tak? Saya ewas akhirnya juga. Good banget! Good banget! Good banget! Ada Julia juga disitu! Dan Moonfall dari Julia berusaha melalakan Lila meskipun Lila juga berusaha melalakan GG Meong. Kita harus kasih kredit ke Linko sih. Linko good banget! Dia ngebuang semua skill yang dia punya buat secepat mungkin membantu seorang GG Meong. Dan akhirnya itu buahin hasil. Sekarang atas ke push tadi sama tim Cess. Skill dapet. Di bawah juga bisa dipush, Nick juga bisa dipush. Ya didorong lagi oleh Linko dengan Vali yang charge. Berusaha untuk mencoba, oke, Lethal Race dari 4-10 memukul Mundur Julia pastinya. Dan Cess Golem sekarang diambil kembali oleh Team Digi Ladies. Gak mau dikasih ke tim Cess. Oke, dari Cess berusaha untuk push di Midland. Tapi ada lima hero dari Digi Ladies. Ngedefense Tower di Midland dengan sepenuh hatinya. Dan di bawah ada GG Meong berusaha banget untuk menjaga Tower Boatland yang hampir hancur. Karena tadi terjadi push yang cukup memakan korban. Bener. Ini Airi ngedef juga tinggal berjadi tuh. Kalau misalkan WW yang gak ada tadi dia gak usah nungguin creep juga. Dia pasti berani ngedef buat ngajar. Cuma by the way sekarang itu Tower lebih sakit lagi kalau gak ada creep. Jadi agak berisiko juga. Ya tapi ini kayaknya langsung saja ada pertempuran dari GG Meong dan juga Pixy. Terkena sepintah di Lilanya. The Lunar Champion masih dikejarkan oleh Aca. Ada liana dengan Dark Dominion. Baik banget ya. Waduh dan Pixy Insidi harus datar buruk. Aca dan Buka tapi Linko sempat melakukan Excaliburnya. Meskipun dia juga harus menyumbangkan nyawanya. Yap, 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 Yap. Aca dan juga Forte bikin game CD hari ini. Good one ini seperti game Kak Krim. Agresif banget ya Aca ya? Yap, dengan Lindisnya dan juga. Pedih banget, pedih kia ya. Ini keuntungan juga ya untuk DG Ladies. Karena Forte-nya liat enak banget juga. Gak ada yang bisa nge-dodge karena. Gak ada yang bisa nge-dodge later miss-nya. Ada yang sangat tepat. Ditambah di area hutan, di area jungle. Di mana Lindis itu pastinya lebih untung. Ya, karena jidup lagi. Dan akhirnya RRW harusnya tewas seperti di sini. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Masih bisa. Tapi Julia. 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 Julia masih mati di situ. Dan sekarang Linko sudah berusaha untuk mempertahankan teman-temannya. Dan juga mempertahankan tawar yang ada di botlane. Dan ini di JLADIS masih belum bisa nge-push ke arah botlane. Tadi Julia-nya juga sempat terbunuh. Tapi masih bisa selamat ya. Iya. Dan tadi harusnya agak sedikit terbunuh. Shok yang baik juga sih dari LL. Ya bener. Dari LL bagus banget shoknya. Untuk menyelamatkan dirinya juga. Terus habis itu jadi gak bisa kebunuh. Meskipun tadi sempat kayak tertahan. Dan hampir saya mati. Ini DG harus main lebih aman ya konservatif. Kalau misalkan dia bisa lebih aman lagi. Sejauh ini permainan kedua tim sih sama-sama bagus. Tinggal karena kesalahan kecil kayaknya yang mengaruhin jalannya pertandingan ini sih. Ini kedua tim sama-sama saling nge-push ya sebenernya. Shes itu juga tadi kalau gue berhatiin walaupun mereka kalah. Mereka tetep berani buat nge-push. Itu nilai positif dari Shos. Ya tapi dari GG Meong kayaknya. Aduh. Dan akhirnya post lagi oleh Fortem. Fortem ini bagus sih untuk main scene. Makanya gue bilang tergantung mid lanernya ini. Kalau mid laner yang bagus siapa? Dia yang bakal menang pertandingan kali ini. Ini bergantung banget sih sama Julie ada juga Fortem. Dapet lagi tower ya. Aduh di post bentak. Yap. Dan ini wah tadi memang terjepit juga ya. Di atas dari si GG Meongnya. Jadi emang gak bisa kabur lagi. Meskipun tadi sempat melakukan Dragon Spirit. Cuman udah menerima terlalu banyak damage. Betul. Dan emang udah terkepung juga. Pastinya. Dan gue rasa ini time out ya. Diminta time out ya. Bukan pause karena jaringan juga. Ini biasanya time out kalau kayak gini. Yap. Terus dibawah dari Shes Lady sendiri. Meskipun GG Meong sempat terbunuh di top lane. Tapi dengan baiknya Pixie mengambil tower di bawah. Meskipun sekarang nih pada saat pause ini. Ada Wonder Woman. Dan rakyat dimulai lagi? Yap langsung dimulai lagi. Oke. Awas Pixie ya. Karena Liana juga disitu. Masih dengan Acai sudah berusaha untuk mengejar LW. Bila setengah bisa dikeluarkan. Ditarik oleh Lhasa Fruit. Ya tapi masih ada shock. Masih ada Liana disitu. Dengan Daktoum ingin ke arah. Pixie mengejar-kejar terus. Ke arah Malota juga slip. Dan Lw. Harus ada little rest. Dan juga ada damage dari Lindis. Tadi sebenernya agak disayangin ya. Lw sama Pixie kayak kurang sadar kalau game udah mau dimulai gitu. Maksudnya tadi mereka sempat diem beberapa detik gitu. Tapi Marja disitu dengan Ghost Walk nya. Dan hasil mencoba untuk menjaga back damage tanpa dia mendapat damage dari Princess. Ini Little Race langsung dari 4thame. 2 kill dari 4thame. 2 kill dari 4thame. Oh gak satunya Aca. Tapi banyak banget damage yang disemakan oleh 4thame. Jadi dia gak pake berpikir panjang. Dia langsung mengeluarkan Little Race atau ultimate dari Natalia. Dan langsung kena cara 2 hero sekaligus. Dan Tower juga dengan terbunuhnya Lingko, terbunuhnya Jules, akhirnya Tower di top lane juga harus hancur. Lingko juga yang seharusnya menjaga temen-temennya juga lagi respon sekarang. Ini asal DG lebih sabar aja, udah. Ini tergantung faktor luck dari tim Seth aja sih. Nah disini lihat baik banget ya. Dari Liana ini juga bagus banget. Cara Jules, cara Lingko. Sakitnya tadi. Tapi kalau misalnya lo sadarin ya, dari Lingko ini meskipun dia terbunuh. Tapi selalu berkali-kali sempat mengeluarkan Escalibur. Mencoba untuk berusaha memberikan damage ke arah DG Ladies. In case kalau temen-temennya mau follow up. Lainnya juga dia mati, dia mati ada perlawanan gitu kan. Gak yang cuma diem di hit aja gitu. Betul banget. Ini. Oh udah mau nge-set desk mungkin. Yap. Dari Seth Jules udah kembali respon. Rusah untuk menghancurkan atau menghabisi krip-krip yang ada di jalur top lane. Tapi masih ada Marja. Ada Marja disitu dengan Dark Rose nya. Harus rotasi lagi dari tim DG Ladies. Tim Test juga harus pusing untuk menghabisi krip-krip yang ada di jalurnya. Karena dari tim DG Ladies aktif banget untuk coba nge-push test semua lane. Aduh Liana ada yang follow up kah? Ya. Dari sini ada Moonfall dari Jules. Ini ke arah Lila. Tapi terlalu cepat. Tapi dengan adanya seperti ini Dark Slayer juga gak jadi start oleh DG Ladies. Bener. Bisa memperpanjang umur lah untuk DG Ladies dan mereka bisa mencari. Oh hampir. Hampir. Hampir terkena. Tarikan tapi dari Liana. Tarikan tapi dari Liana. Yap. Dan berusaha untuk muka Mabel. Hampir juga ya ke arah Gege Meong tapi masih ada di sini. Tapi ini terlalu. Terstun. Terstun. Udah disini aja. Dan masih ada Open Fury dari Linko. Moonfall dikeluarkan oleh Julia. Sementara itu Dany belakang Fortem ya makan Erkan Spirit. Gege Meong pun melakukan Spin nya. Untuk mencoba Minis. Karena DG. Laser of Roads. Dari Lila. Wah ini. Fortem nya ada miss. Tetung nya ada miss itu. Tershutdown saja Fortem. Harus tershutdown. Sementara Water Woman juga harus mati disini. Apakah ini menjadi comeback dari Seth Ladies. Seenggaknya mereka bisa dapat satu tower lah. Anak-anak dari Seth. Dua hero dari tim VG Ladies. Harus tumbang. Fortem nya tadi sempat Miss Little Race nya. Terus Lila nya juga dia. Membelikan laser of Roads nya. Dan dia yang tertarik ke arah musuh. Akhirnya masih dikejar-kejar. Dikejar-kejar dan akhirnya mati juga. Sementara sekarang. Dengan adanya dua hero dari tim VG Ladies. Yang terbunuh. Saya tadi sebersepatan untuk mengambil Iron Dragon. Di sini Fortem nya Miss. Karena memang ini dia gak enaknya Natalie. Kata David tadi, David udah ngomong. Kalau Natalie itu harus jaga jaraknya kan. Nah itu dia. Tadi udah dempet gitu tuh. Itu udah gak enak banget buat Natalie. Itu udah kayak gimana ya. Bencana lah buat Natalie. Betul. Tapi power juga belum. Gak dihancur. Cuma abisnya dapat. Itu tinggal nunggu waktu doang powernya. Bakal dihancurin sama anak-anak Seth. Bener dari Seth juga udah mulai ditunggu di mid. Ada VFreder disitu dengan Ghost Walk nya. Berusaha untuk menghabisi Pixie dan juga Jules. VFreder terkena banyak damage. Tapi Jules juga terkena banyak sekali damage dari Marja. Little Race yang belum bisa mengenai siapapun. Sayang sekali Fortem di sini. Masih Miss lagi. Untuk kedua kalinya. Balik lagi. Ngeset lagi anak-anak Seth. Karena jaraknya ada tipis. Dari yang awal Marja sudah inisiatif membuka war. Mencoba untuk memberikan banyak damage ke arah Jules dan juga Pixie. Dan itu memang berhasil sebenernya. Ya berhasil itu kok. Itu berhasil kok. Makanya Pixie sama Jules nya sama Julia itu mundur lagi kan. Ya. Meskipun ada Moonfall ya. Jadi Jules nya juga harus tarik mundur ke belakang. Terlalu diingat lagi. Dari tim saya selai di sini. Memiliki dua talent heal. Jadi perlu. Perlu waktu lah ya. Untuk ngebunuh. Bener. Dua hero squishy ini. Karena selalu di heal. Nanti di heal sama Linko. Nanti di heal sama Malo. Itu harus komunikasi juga sih. Siapa yang mau pakai heal nya duluan gitu. Setelah Linko. Setelah Linko. Dengan validation nya. Mencoba untuk membuka di sini. Terus Marja nya juga langsung rotasi lagi ke boatline. Supaya nge-push tower. Boatline. Setelah ada flying spear nya di terbang-terbang. Tidak ada apa-apa. Masih baik lagi dulu. Terus masih ada Linko yang coba ngebuka map. Dia terpisah jauh nih dari teman-temannya. Hati-hati Linko. Sekarang ada GG Meong. CS GG Meong sini. Menghadisi krip-krip yang ada di toklan. GG Lendisga berhasil untuk membunuh Dax Learen. Masih ada. Situ Liana dengan Dax Learen. Banyak karena Linko dengan Afton Fury. Yang ditarik lagi oleh Liana. Ditarik terus. Last of Roots yang belum mengenai siapapun. Masih belum ada korban sama sekali di One kali ini. Untungnya saya sudah punya gaya mainnya sendiri ya. Sekarang. Untuk sekarang dia punya gaya mainnya sendiri. Gak seperti sebelumnya. Ini jungle-jungle di area sini udah habis. Jadi fix nya juga masih. Ini mau kemana. Sekarang dari Lilas yang bersama zoning ada. Breastlet of Stavision. Mengembangkan Dax. Sekarang Dax Learen pun di luaskan. Secepat mungkin. Betul. Dishok. Dibalikin sekarang keadaan. Dan. 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 Tewaskah. 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 Harus tewas. Disini ada Duffel. Dax Learen. Dax Learen. Disitu berusaha selamat. Dengan Ghost Walk nya. Dan pasti ini menjadi kampeg yang main. Dax Learen. Meskipun Dax Learen juga sudah dikeluarkan oleh tim DJ Ladies. Dax Learen dia mendapatkan. Tapi. Dengan adanya Liana. Yang. Ter. Kepung. Akhirnya Seth Learen sebasis membalikkan keadaan. Relain 2 tower. Relain 2 tower. Relain 2 tower. Relain 2 tower. Liana. Gua kira bakal dapet 2 tower. Tapi cuman dapet 1 tower. Itu good banget buat tim DJ. Tapi. Good juga dari tim Seth. Nih. Padahal disini udah berusaha banget sih. Tertem mengejar. Tapi. Shoknya dari Maloc sih yang ubah segalanya. Disini. Shad. Udah ketegen banget. Shoknya Maloc. Nah iya. Nah itu udah berubah langsung. Plus Excalibur nya juga. itu langsung berubah permainan Five Reda di sini dengan Ghost Lock nya berhasil kayak selamat mulus gitu kan tanpa dapet damage sama sekali masih bisa ngeset lagi ini makanya saya ini udah bagus mainnya gak ngikutin awal permainan DG kayak tadi awal ya semakin lama semakin mengejar ketertinggalan Bener, tadi awalnya tuh dia ngikutin ke kanan-kanan, DG ke kanan-kanan, kiri ke kiri tapi sekarang mereka punya pakam permainan Five Reda gitu itu bagus, it's just good dan ini masih berlanjut lagi antara SES Ladies dan juga DG Ladies dengan menit ke 21, 45 detik cukup lama karena memang dari tim SES Ladies yang awalnya tertinggal berhasil mengejar ketertinggalan juga ke arah DG Ladies terus abis itu mulai ada comeback-comeback dari tim SES Ladies yang memberikan harapan juga untuk SES Ladies tentunya tadi akibat kejadian tadi ya ya akibat kejadian tadi SES gue rasa mentalnya apalagi udah kalau kayak gitu nih hati-hati tadi Marja sempet sampai terhidup oleh fans juga Slims gimana sekarang Liana harus terkena cliff dari Elway entrapment sudah dikeluarkan dimana-mana Pixie mencoba peruntungannya dengan memberikan flying spear udah miss Linko coba mau dorong miss juga Jules harus hati-hati nih, Jules hati-hati Jules tahu Linko nya tadi masih mundur airnya juga coba untuk nge-speed push GG Meong disini berusaha untuk nge-push Karatok Clan tapi Lila ketarik aduh aduh masih bisa shadow 3 kali oh play spear out tapi bless the walls sufficient dikeluarkan dan juga ada kelihatan sementara tadi Dragon Shadow di GG Meong ya dan Lila di Binaru tadi kalah-kalah GG Meong juga tawan satu persatu udah hancur kalau shocknya ada LW sudah menahan badan menahan banyak damage tapi masih kuat padahal tadi udah di hit kita lindis iya aduh gak sayang banget dibalikin begitu aja sih shocknya dari LW tadi gila pas banget gitu loh good banget penempatan dia gue terbuat dan Fevereda masih ada di depan betul berusaha untuk menghabisi krip yang ada tapi kaya Tawan sudah lebih mudah dihancurkan oleh stream itu sendiri apalagi di latihan seperti ini berikutnya oh Miss James tadi tapi Blade of The Eternity dari Acah tetap ada masih ada soalnya ada Blade of The Eternity udah mulai hidup mati gaming ya bener, hidup mati gaming Mardha dengan dasarnya Liana disitu hampir saat terburu tapi Dila berani sekali lesong ke arah LW LW disitu pasti tidak ada shock tapi ya dengan shocknya bisa escape tapi di bawah situ krip-kripnya udah mulai menuju ke arah DJ ladies juga dibalikin keadaan sekarang sama anak-anak ses balik lagi mereka nge-set lagi semua semuanya 1234 kecuali WW doang kalau dari tim DG ya 12345 yang gua pakai cemaling kau doang yang ngerasa punya badan tebel ya nggak pakai ya dan tadi juga Wonder Woman nya cukup berani juga dia juga masih punya shield dari breast of submissionnya karena memang kalau misalnya dia di kepung duluan dia bisa menyumbangkan at least tunenya dan juga shieldnya kalau dikita perhatiin kedua tim udah penuh semua mentok ya itemnya karena udah hampir setengah jam pertandingan ini nggak kerasa colong-colong kayak ada player juga untuk drakenya kedua-duanya ngotot gitu pengen menang mereka ya makanya mereka ngotot banget mereka main save mereka nggak mau ngambil keputusan yang kontroversial mereka nggak mau ngambil keputusan yang beresiko istilahnya jadi mereka main konservatif kedua tim ini main sama-sama main aman banget GGM yang dari tadi juga gua lihat berusaha banget untuk nge-push wallet jadi top lane ada di bawah juga ada good banget yang pergerakannya dia oh I guess udah dibuat ini udah mulai kayak ganti-ganti item ya udah mulai sepatu dijual ya sepatunya udah dijual kan dari LW ya malunya juga tadi beli Aegis karena juga udah berhasil ngejual sepatu Wah ini udah nggak bisa kalau dalam suatu war kita nggak bisa bilang udah mati tetap lagi entretmen tadi aja berhasil mukul mundur LW karena harus coba ngebuka map tanpa harus tersentuh karena untung juga sih dari DJ ladies dia punya piercing gas dari lindis dia juga punya entretmen dari lindis jadi lumayan bisa ngebuka daerah situ bener tanpa harus dia eh nginjek bassnya dulu terutama ketika pas mereka mau coba DS ya itu nilai yang penting banget bisa ngecek juga kan sekarang justru dibalikin ya lihat DJ yang teteh di teteh terus ya tetehkan jadinya ya ya inilah memang kalau misalnya udah di late game hati-hati terkena comeback sih karena semuanya udah full item jadi network goldnya udah kayak hampir sama terus levelnya juga sama dan juga pastinya item-itemnya juga udah full udah punya for itemnya semua situasional item juga udah punya jadi ini hanya bisa ditentukan oleh kesalahan siapa yang bikin kesalahan paling banyak atau siapa yang bikin banyak eh kesalahan satu atau dua kali aja ini gua rasa satu ya bener satu kesalahan aja deh satu kesalahan dua kesalahannya udah cukup banget satu kali lah ini mah karena dodo nya udah sama-sama tower high ground kan ini tinggal satu kali kesalahan doang udah bakal selesai semuanya dan lila oh hampir aja keline spear yang tadi dikena dari pixie betul dengan slow tension dia masih bisa escape bisa dua kali untuk ngedash bisa dua kali maju dulu kan terus masih berkutat nge-defense nih bahkan creep-creepnya pun emang sih dipush terus sama tim sesh tapi tim DJ juga gak mau untuk bikin creepnya itu nyentuh tower sedikitpun keduanya juga gak ada yang berani langsung DS langsung ya karena mereka tahu siapa yang mulai start DS dia yang bakal di-infraged dia yang bakal di-infraged dan itu bisa jadi kerugian yang sangat besar ya bener tapi disini harusnya mereka udah tahu sih dimana posisi dari kedua tim masing-masing bener mereka tahu kalau anak-anak DG ada di bawah cuma mereka juga tahu kalau ada Wonder Woman di atas gitu kan jadi terlalu beresiko kalau misalkan mereka mulai start juga karena gua yakin banget ada satu orang aja keliatan di mat mereka gak mungkin berani buat nge-start DS disini Lila oh pernah tuh pernah ada ampun tem berusaha menyelamatkan Lila disini ampun aja karena memang Wonder Woman nya juga udah tanky banget sekarang baru mereka mau mulai mungkin ya karena udah kebaca kan anak di bawah udah gak ada Wonder Woman juga udah dipush dan akhirnya mereka ngasih spesifikasi sepertinya ternyata disini kayaknya udah mula dan di game yang juga langsung nge-push lagi di botland tapi DG Spot juga kayak mulai coba untuk jagain mintis terus mencoba untuk bikin jebakan dan sepertinya dari tim Seth Ladies sendiri berhasil membunuh Dark Slayer dan Dark Slayer kali ini apakah bisa memberikan kemenangan untuk Seth Ladies atau malah DG Spot berhasil untuk comeback lagi? oh gila sih kalo misalkan Lid ya kalo boleh gue bilang ya Seth ini diuntungin banget sih Seth Ladies ini diuntungin banget ketika mereka punya Dark Slayer buff nya kemudian mereka punya Malok mereka punya Ten mereka punya Slims disitu gimana kalo Lidgen aduh udah gak ada obat sih sebenernya tiga hero itu masih nge-push ke semua lane ada di Malok di top lane berusaha untuk nge-push karena emang dia juga cukup tanky juga kalo misalnya sendirian terus di rotasi lagi Linko disini selalu jagain midnya terus abis itu selalu jagain lagi ke arah kripsi atas lane dan DG Meong fokus terhadap bot lane dia tinggal DG Ladies DG Ladies dari tadi kita lihat ya selalu ngabisin kripsi disitu tuh di kayak panah gitu kan jadi belum nyampe high ground makanya meskipun towernya tinggal seperempat tetep aja belum ke push dan sekarang seternya DG Meong terkena pro tower dan ada Dragon Spirit berhasil kalau mencoba untuk menyelamatkan belinya DG juga udah disummon disini ya berusaha untuk hit karena V Freda berusaha untuk hit karena V Freda tapi eh aduh Freda kok berani banget ya masih diterusnya terus awalnya hancur tahun di Midland udah hancur dan sekarang high ground Midland udah hancur DG juga DG Ladies masih iya jurat oh tapi 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 masih ada di keren Heldys itu ada Liko berani sekali di adanya FFU tapi ada shock yang telus dan DG 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 di DG dan DG bang 66 Terima kasih telah menonton!